Perayaan rangkaian Paskah di kota Bandung dijamin oleh kepolisian aman. Sejumlah anggota disiapkan untuk menjaga puluhan gereja. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono bersama jajarannya melakukan pengecekan langsung ke salah satu gereja katedral di Jalan Jawa. Menurut Kapol Restabes, pengamanan dilakukan selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu 9 April 2023. Kegiatan Paskah itu kan ada beberapa rangkaian, mulai dari kegiatan hari Kamis yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu sampai hari Minggu, Ujar Budi, seusai peninjauan, di Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis, 6 April 2023. Dikatakan Budi, pengamanan dipusatkan pada 53 gereja. Selain personel dari Pol Restabes, pengamanan juga dilakukan jajaran Polsek. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Sekarang itu kan ada beberapa rangkaian, mulai dari kegiatan hari Kamis yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu dan sampai hari Minggu. Untuk hari ini, pada kegiatan Kamis Putih ini, di wilayah Pol Restabes, Bandung, ada sekitar 53 gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah. Sehingga kami, seluruh jajaran Pol Restabes, Bandung, dengan posek-posek melaksanakan pengamanan bagi gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Di tempat ini, di katedral ini, memang kegiatan masih berlangsung, rencana sampai jam 11 malam. Dan tetap kita laksanakan pengamanan sampai dengan selesai. Besok pun akan dilaksanakan kegiatan, Jumat Agung, kita akan datakan berapa jumlah gereja yang melaksanakan kegiatan. Kita akan melaksanakan di tempat gereja-gereja yang ada kegiatannya, kita akan anamankan seluruhnya. Insya Allah nanti kita kegiatan pengamanan sampai dengan nanti Pasca selesai, sampai dengan hari Minggu. Sekarang itu kan ada beberapa rangkaian, mulai dari kegiatan hari Kamis, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu dan sampai hari Minggu. Untuk hari ini, pada kegiatan Kamis Putih ini, di wilayah Poresta Bes Bandung, ada sekitar 53 gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah. Sehingga kami, seluruh jajaran Poresta Bes Bandung, jangan posek-posek melaksanakan pengamanan bagi gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Di tempat ini, di katedral ini, memang kegiatan masih berlangsung, rencana sampai jam 11 malam. Dan tetap kita laksanakan pengamanan sampai dengan selesai. Oke, besok pun akan dilaksanakan kegiatan, Jumat Agung, kita akan datakan berapa jumlah gereja yang melaksanakan kegiatan. Kita akan melaksanakan di tempat gereja-gereja yang ada kegiatannya, kita akan enamankan seluruhnya. Insya Allah, nanti kita kegiatan pengamanan sampai dengan nanti Pasca selesai, sampai dengan hari Minggu. Oke? Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!